Sinteyong diizinkan berobat Tapi sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu Agar kalian tidak ketinggalan info seputar sepak bola Indonesia lainnya PSSI mengizinkan Sinteyong berobat ke Korea Selatan Sekaligus memundurkan jadwal pemusatan latihan Timnas Indonesia U18 Latihan nasional Garuda Muda direncanakan berlangsung Senin kemarin Namun Sinteyong sudah meminta persetujuan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan Melihat kondisi dan rekam jejak kesehatan Sinteyong Maka dengan alasan kemalusiaan Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan memahami Dan menyetujui kepulangannya Kita ketahui selain TC Timnas U18 Juga masih banyak agenda Timnas lainnya Yang sudah menanti ke depannya Dan butuh kehadiran Sinteyong Dengan ini kami menunggu update program terbaru lagi dari Sinteyong Sambil menjalani pengobatan di Korea Selatan Kami berharap pelatih Sinteyong cepat sembuh Dan segera kembali melatih Timnas Indonesia Selain Sinteyong PSSI juga mengkonfirmasi Empat asisten pelatihnya yaitu Choi Inkol Kim Wojai Kim Haiwon Dan Lee Jae Hong Mereka juga pulang ke Korea Selatan Sinteyong dan sederet asisten pelatih tersebut Kali terakhir mendampingi Timnas Indonesia Di laga kualifikasi Piala Dunia 2022 Yang berlangsung di Uni Emirat Arab Selain agenda pelatih di Timnas Indonesia U18 Sinteyong juga akan kembali memandu sukat senior Dalam kualifikasi Piala Asia 2023 Untuk berhadapan dengan Taiwan pada tanggal 7 September Dan 12 Oktober Di Korea Selatan Sinteyong pernah menjalani perawatan kesehatan Sangat cukup intens Pada Maret lalu Sinteyong memiliki penyakit diabetes Sebagai komorbid Mudah-mudahan kabar ini tidak benar adanya Dan semoga cepat sembuh pak pelatih Dukung terus Timnas kita Bagaimana menurut kalian?